When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way Rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, melalui A&B Channel dengan tema Rekan-rekan semua, Kegiatan awal bagi seorang pebisnis adalah melakukan rencana pemasaran Kegiatan ini penting bagi langkah awal kelangsungan bisnis selanjutnya Pada rencana pemasaran, terdapat lima langkah kegiatan yang dapat dilakukan Kegiatan tersebut adalah tujuan, strategi, taktik, implementasi, dan kontrol Lima kegiatan ini merupakan satu kesatuan utuh dalam manajemen pemasaran strategik Kegiatan ini dapat menjadi panduan bagi para pebisnis dalam mengelola perusahaannya Bagi pebisnis, informasi ini penting karena dapat dijadikan panduan mereka dalam mengelola perusahaan Pengalaman praktis yang didukung kemampuan akademis yang tinggi Akan mampu menciptakan kinerja perusahaan yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan Rekan-rekan semua, untuk menentukan tujuan perusahaan dibutuhkan dua hal yang pokok yang perlu dilakukan Yaitu fokus dan benchmark Fokus merupakan pola pikir yang terkontrol dengan mengutamakan tujuan perusahaan secara jelas Bahwa perusahaan mempunyai tujuan moneter dan strategis Tujuan moneter yaitu meningkatkan pendapatan dan kepuasan pelanggan Sedangkan tujuan strategis adalah memanfaatkan teknologi terbaru Untuk menunjang pelayanan dan meningkatkan sumber daya perusahaan Benchmark merupakan tindakan belanja ide dari perusahaan lain yang lebih maju Benchmark ini merupakan cara belajar praktis yang dapat dilakukan oleh manajemen Dalam rangka orientasi perkembangan informasi bisnis yang berasal dari eksternal Benchmark perlu dilakukan bagi manajemen untuk memperoleh pembanding kinerja bisnis perusahaan Rekan-rekan semua, agar tujuan perusahaan dapat tercapai, maka dibutuhkan strategi Terdapat dua kegiatan yang dilakukan pada strategi ini Yaitu target market dan proposisi nilai Target market merupakan kegiatan yang perlu didukung dari perusahaan Kolaborator, pelanggan, kompetitor, dan konteks Perusahaan merupakan pihak marketer harus tahu kekuatan dan kelemahan perusahaan Kolaborator merupakan pihak ketiga yang mendukung kebutuhan perusahaan atau disebut supplier Pelanggan adalah pembeli yang semakin aktif melakukan pembeli produk Sementara kompetitor adalah pesaing yang menghasilkan perusahaan sejenis Menghasilkan produk sejenis Konteks merupakan konsultan yang paham terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah Proposisi nilai adalah semua yang bermanfaat bagi pelanggan Contoh, proposisi nilai sebuah restoran Yaitu ruangan yang nyaman Pelayan ramah Fasilitas meja kursi bersih dan rapi Pelayanan cepat Ada fasilitas drive-thru Lahan parkir luas Dan lain-lain Rekan-rekan semua Taktik merupakan penjabaran dari strategi perusahaan Agar dapat diimplementasi dalam pelaksanaan di lapangan Taktik meliputi hal-hal berikut Produk, jasa, merek, insentif, harga, komunikasi, dan distribusi Produk merupakan hasil produksi perusahaan Bentuknya dapat berubah barang atau jasa Atau gabungan antara barang dan jasa Contoh, restoran produknya adalah menu makanan yang didukung pelayanan Jasa merupakan pelayanan yang diciptakan untuk mendukung pelanggan dalam menikmati produk Contoh, pelanggan belanja online membeli suatu barang untuk kenyamanan pembayaran Diberikan kemudahan memilih bank art untuk transaksi Merk adalah nama dari suatu produk Seperti halnya manusia mempunyai nama Rumah mempunyai alamat Hal ini dimaksudkan untuk membedakan produk perusahaan dengan produk lainnya Contoh, ayam geprek bu bloto Mie Yamin Nyonya Kenny Rekan-rekan semua Taktik lainnya adalah pemberian insentif Yaitu penghargaan dari perusahaan kepada pelanggan karena setia dalam konsumsi produk perusahaan dalam waktu tertentu Insentif ini dapat berupa diskon, bonus, ataupun pemberian fitur belanja Kemudian, harga ditentukan berdasarkan biaya operasional ditambah keuntungan dan pajak Harga seperti ini merupakan harga dasar bagi perusahaan Jadi masalah harga juga ditentukan oleh lingkungan dan situasi Contoh, harga minuman soft drink kaleng di kaki 5 lebih murah 5 kali lipat dibanding harga minuman yang sama di restoran hotel bintang 5 Komunikasi perlu dibangun dengan jalan memberikan saluran komunikasi berupa nomor WA yang dapat diakses oleh pelanggan atau customer Sementara itu, distribusi merupakan usaha perusahaan agar produk dapat sampai kepada pelanggan yang membelinya dengan cepat, aman, dan barang tidak rusak Saat ini banyak pilihan perusahaan, jasa, pengantar barang yang dilakukan secara online Rekan-rekan semua, implementasi merupakan proses pelaksaan di lapangan dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan Dengan menggunakan strategi, taktik yang telah dipilih Implementasi dilaksanakan dengan cara menyusun struktur organisasi yang cocok, proses bisnis, dan membuat jadwal kerja Struktur organisasi yang cocok untuk marketing adalah struktur organisasi matrik yang disesuaikan dengan produk yang dihasilkan Bentuk struktur organisasi matrik akan dibahas tersendiri Proses bisnis merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi Rencana pemasaran termasuk suatu proses bisnis Jadwal merupakan penyusunan kegiatan terkait dengan waktu Jadwal kegiatan yang lengkap dapat mencerminkan waktu, kemajuan pekerjaan, anggaran yang diserap, dan sumber darah yang digunakan Jadwal kegiatan ini dalam suatu proyek dapat dibuat statistik dalam bentuk diagram S Rekan-rekan semua, kontrol merupakan suatu proses yang lasim dalam suatu sistem manajemen Pada kegiatan rencana pemasaran, kontrol yang dilakukan pada kinerja perusahaan dan lingkungan Kinerja perusahaan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi moneter dan sisi strategis Sisi moneter terkait dengan peningkatan pendapatan dan kepuasan pelanggan Sisi strategis dapat dilihat pemanfaatan teknologi terbaru pada perusahaan dan peningkatan sumber daya yang digunakan Lingkungan termasuk lingkungan internal dan lingkungan eksternal Lingkungan internal terkait kepuasan karyawan terhadap kebijakan perusahaan, dampaknya pada kesejahteraan karyawan Lingkungan eksternal terkait dengan lingkungan di luar perusahaan Termasuk di dalamnya perusahaan di sekitar perusahaan tersebut berada Masyarakat di sekitar perusahaan dan makhluk hidup lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!